Kenapa ya hitungan dalam bahasa Jawa itu tidak konsisten? Kalau bahasa Indonesia 20, 21, 22, dan seterusnya. Tetapi di Jawa tidak rongkulu, rongkulucici, rongkuluro, dan seterusnya. Kenapa beda begitu? Inilah filosofinya. Di Jawa, hitungannya sewelas, perolas, telulas, sampai songolas atau 19. Itu maknanya bahwa umur-umur segitu, umur 11 tahun sampai 19 tahun itu, di mana anak-anak sudah mengenal yang namanya kasih sayang atau melas asih. Sehingga sebutannya pakai melas, sebelas, perolas, telulas, dan seterusnya. Kemudian setelah 20, 21, itu tidak rongkulu, rongkulucici, tetapi selikur, prolikur, telulikur, dan seterusnya. Nah, likur artinya, atau itu semacam singkatan, linggi kursi, atau duduk di kursi. Artinya umur-umur segitu biasanya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah, ketika sampai pada hitungan 25, tidak lima likur, atau rongkuluh limo, tetapi selawai. Nah, selawai artinya seneng lanang wedo. Nah, itu artinya sudah mengenal yang namanya pasangan. Bahkan di usia itu biasanya sudah mulai menikah. Kemudian hitungan ke 30, 31, itu sama, telung puluh, telung puluh ji, telung puluh ro, dan seterusnya sama dengan hitungan di bahasa Indonesia. Namun ketika sampai 50, tidak 50, melainkan seket. Seket itu artinya senengane pake iket, atau pake ketu. Nah, itu melambangkan ketika sudah umur-umur segitu, sudah lebih memikirkan masalah akhirat. Jadi ketu, peci, iket, begitu. Artinya seperti itu. Kemudian pada hitungan ke 60, bukan ke 60, tetapi sewidak. Nah, sewidak artinya sejatine wiswayae tindah. Jadi, umur-umur segitu, artinya sudah harus memikirkan akhirat. Itulah filosofi dalam hitungan, atau bilangan Jawa. Terima kasih telah menonton!